Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan WooCommerce untuk menjual produk virtual. Jadi, apa yang adalah produk virtual? Biasanya, produk virtual adalah produk yang tidak ada di belakang. Jadi, contohnya, jika Anda ingin menjual servis, tidak ada di belakang yang perlu diperlukan. Bagaimana melakukannya? Misalkan, saya ingin menunjukkan produk tersebut. Saya akan mengubah titik untuk Anda. Contohnya, saya ingin menunjukkan aplikasi virtual ini. Lihat, ketika saya menggunakan aplikasi virtual ini, menggunakan aplikasi produk ini akan diperlukan. Kemudian, saya akan menunjukkan update. Setelah itu. Jadi, ketika Anda menunjukkan produk ini ke chart Anda. Dan saya akan menunjukkan chart. Tidak ada penggunaan di sini. Jadi, sebenarnya, pembeli Anda hanya perlu mencoba untuk mencoba untuk menjual servis Anda. Dan juga, Anda akan melihat pertanyaan tidak ada penggunaan di pemerintah Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.